Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast ya Mungkin podcast ini hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang Dan kalau misalnya kalian mau nonton sambil nonton Youtube lain gitu ya Jadi kalian cuma dengerin doang atau mungkin kalian mau sambil buka Facebook juga terserah gitu ya Dan ya kalian gak harus nonton videonya, kalian cukup dengerin aja terserah gitu Cuman kalau misalnya kalian mau nonton juga ya gak apa-apa sih ya Dan ya intinya di video kali ini gitu ya saya ingin membahas Mengapa kalian itu harus menjaga suhu pada laptop atau mungkin pada komputer atau mungkin pada PS gitu ya Atau mungkin elektronik lainnya yang menggunakan chip Baik itu TV, mungkin TV pakai chip gak sih? Ya mungkin ya, saya gak tau juga Dan kenapa gitu ya, jadi kemarin itu ya, kemarin itu saya cerita dulu ya kan Cerita dulu dikit Jadi temen saya itu kemarin minta benerin laptopnya ke saya ya kan Nah kata temennya gitu ya, kata temennya temen saya gitu itu katanya layarnya yang kena Jadi kalau misalnya dinyalain tuh layarnya gak mau keluar gitu dari laptopnya Dan saya kan gak percaya gitu ya, saya gak percaya dan alasnya saya cobain dengan menggunakan monitor gitu ya Saya cobain dengan menggunakan monitor, kok gak keluar juga gitu Apa jangan-jangan memang laptopnya gak nyala gitu Pas saya dengerin ya kipasnya juga gak muter gitu Dan ya berarti ini memang si ininya gitu, memang si laptopnya gitu yang bermasalah gitu kan Nah saya tanya ke om saya yang lebih expert gitu lah ya Saya tanya ke om saya dan katanya dicek dulu gitu ya komponen-komponen yang baik gitu Ya pokoknya komponen-komponen semua di laptopnya gitu ya Nah saya coba gitu kan, coba saya tunggu gitu kan Nah kata om saya itu ternyata yang lain-lainnya semuanya bagus gitu Kayak prosesor yang lain-lainnya bagus Tapi yang bermasalah adalah chipsetnya Jadi kalau misalnya chipset ini, kalau menurut om saya gitu ya Kata om saya itu, jadi itu adalah pengatur semuanya gitu ya Jadi pengatur semuanya, baik itu listrik prosesor atau mungkin VGA yang lain-lain ya Pokoknya chipset ini adalah pengatur semuanya Tapi yang saya tekankan gitu ya Jadi prosesor dengan chipset itu beda pak ya Jadi chipset itu istilahnya, ya kalau misalnya prosesor ya Yang gampangnya gitu, kalau prosesor itu kan ada kayak pendinginnya dan penjepit prosesornya gitu ya Kalau misalnya chipset itu gak ada biasanya gitu ya Kalau di laptop atau om saya itu gitu Nah, saya bingung gitu kan Kenapa gitu kan, kok bisa tiba-tiba rusak gitu ya Nah, kalau misalnya kata om saya itu Jadi si chipsetnya ini harus diribol ya Jadi ribol ini adalah proses penggantian timah gitu ya Yang penggantian timahnya ini Jadi timah di motherboardnya itu diangkat gitu ya Si ininya prosesornya diangkat, dibersihin timahnya Lalu diganti dengan bola timah yang baru ya Itulah kenapa namanya ribol ya Nah, jadi timahnya diganti dengan yang baru gitu ya Dan itu jujur kata om saya itu 50-50 pak Jadi bisa mungkin kemungkinan berhasil, kemungkinan enggak Jadi kalau misalnya ribolnya gagal ya Kita paling cuma bayar ya Paling cuma ya 20%-nya gitu ya Dari yang aslinya Dari yang kalau misalnya sukses gitu ya Nah, pertanyaannya kalau sukses itu juga Mahal banget gitu bayarnya pak Bisa sampai 500 ribu gitu Kalau misalnya kalian ya suka nonton channel Yap, ada di Indonesia itu namanya Ferry Pratondo ya Kalau nggak salah itu ada ya ribol ya Ribol itu kayak gitu Jadi ngeganti timahnya gitu ya Diangkat dulu prosesornya Diganti timahnya gitu ya Dan itu memang mahal gitu ya Untuk ribol sendiri gitu Dan kalau misalnya kalian cari-cari di internet gitu ya Misalnya ribol apalah gitu Itu biayanya itu bisa sampai 500-600 ribu pak Kalau di PS gitu ya Dan itu jujur ya Untuk ribol sendiri Untuk saya gitu ya Misalnya saya beli PS3 nih PS3 yang fat Harganya sejuta gitu ya Katanya itu kan kalau Itu tuh suka gampang yellow kan Yellownya ini adalah karena Si timahnya tuh retak Jadi kayak semacam ngangkat gitu ya Jadi yang nggak nempel sempurna gitu ya Itu baik karena jatuh atau mungkin karena panas Dan itu jujur Itu sangat-sangat tidak worth it gitu Untuk di ribol Kenapa? Karena kalau PS fat Harganya misalnya sejuta gitu ya Dan ribol 500 ribu Yang mending beli PS yang baru gitu Menurut saya sih ya Jadi ya saya ngapain juga gitu Untuk di ribol Kalau misalnya kita bisa beli yang baru Nah laptop temen saya juga gitu ya Laptop temen saya juga Ini kan laptopnya udah tua gitu ya Saya juga takutnya lebar gitu Atau mungkin lebar itu apa ya Sayang gitu ya Sayang atau Apa ya istilahnya hambur Hambur Bukan hambur Boros Takutnya boros gitu ya Takut boros uang Karena ya itu kan laptopnya lama Dan harus di ribol gitu Jadi 500 ribu ya saya Sayang juga gitu Mending beli baru aja gitu kan Karena mungkin karena Umur gitu ya Umur dari laptopnya Dan Mungkin pertanyaannya ya Mungkin pertanyaannya adalah Kenapa gitu ya Kenapa kok bisa sampai kayak gitu gitu ya Nah jadi Yang kayak begitu tuh Kalau kata om saya tuh Memang penyakit pada laptop itu Tidak bisa diprediksi gitu ya Nah kan om saya tuh Kerjanya di service center gitu ya Kata om saya tuh Ya kalau misalnya Banyak juga kan Ada customer yang Apa yang bilang gitu ya Ini kok baru beli 2 bulan Kok udah mati gitu laptopnya Emang dipakai apa gitu Emang dipakainya ngetik doang gitu Kok ngetik doang bisa sampai kayak gini kan Ya memang Gak bisa diprediksi juga gitu Nah perumpamaannya adalah Misalnya ada anak muda gitu ya Yang gemar olahraga Dan makannya adalah 4 sehat 5 sempurna gitu ya Tapi tiba-tiba meninggal gitu Nah itu Memang Gak bisa diprediksi gitu Jadi ya kalau yang kayak gitu Ya memang harus diantisipasi gitu ya Nah kalau kata om saya tuh Chipsetnya yang kena itu adalah Ya bisa juga dari Apa dari Listrik yang tidak stabil Atau mungkin Ya Dari panas juga bisa ya Nah ini yang saya mau bahas gitu ya Saya juga Ini gak kerasa sih Udah 6 menit gitu Dan disini yang saya bahas gitu ya Tadi saya bilangnya cerita di awal sedikit gitu ya Cuman sampai 6 menit Dan Ya intinya kalian Kalau laptop yang panas Kalian hati-hati aja gitu ya Atau mungkin PS-nya panas Itu Kalau misalnya PS3 ada ya Contohnya PS3 yang panas gitu ya Atau mungkin overheat gitu Nanti Sebenarnya bukan overheat ya Panas terlalu panas gitu ya Jadi itu kan nanti bakal menyebabkan Ya load Nah itu adalah karena Si itunya tuh Si timahnya tuh ketak kan Nah penyebab yang ketak ini adalah Karena panas gitu kan Jadi kalau misalnya kalian Laptop kalian Jangan sampai panas gitu Jadi kalau misalnya laptopnya panas gitu kan Coba aja deh contohnya gini Kalau misalnya kalian Laptop kalian gitu kan Misalnya ada coolernya nih Ada apa ada heatsinknya gitu kan Ada besi yang kayak gitu Kalian cobot aja gitu Nanti pasti lama-kelamaan Laptopnya pasti gak akan bisa nyala gitu Paling cuma tahan Sebulan gitu kan Atau mungkin Kalau misalnya gini deh Komputer kalian ya Kalau misalnya gak pakai cooler Bisa gak sih Kalian cabut aja gitu Coolernya ya Gak pakai kipas Dan yang lain-lainnya Coba mati gak sih Mati gak tuh laptopnya ya Atau mati gak tuh komputernya ya Dan ini saya Saya menekankan gitu ya Hati-hati aja Kalau misalnya kalian Laptop kalian panas Atau mungkin PS kalian panas gitu ya Karena kalau misalnya panas gitu ya Misalnya prosesokan panas nih gitu ya Itu kan timahnya mungkin bisa retak gitu Jadi kalau retak Ya harus diribol Dan biayanya mahal gitu ya Jadi ya kalian hati-hati aja gitu Jadi kalian biarkan Mencegah Memperkecil kemungkinan untuk ribol gitu Jadi ya kalian gak harus keluar uang banyak gitu ya Dan ya mungkin kalian bisa menonton video di channel saya gitu ya Untuk mendinginkan laptop Atau mungkin alternatif pasta gitu Atau mungkin kipas-kipas yang saya pakai di laptop saya ya Itu terserah juga sih Kalau misalnya kalian mau nonton atau enggak ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang Untuk video podcastnya ya Saya udah capek juga sih ya Baru ngomong 8 menit juga Dan sekali lagi Saya saranin kalian untuk menjaga Suhu pada laptop Atau mungkin komputer kalian Karena ya siapa tau Misalnya setelah 2 tahun gitu Bisa jadi Ngangkat gitu ya timahnya Jadi harus diribol Jadi ya biar kalian Tidak keluar banyak biaya gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang Untuk video podcastnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Namastu hari ini Dan thanks for watching Bye bye